Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi Terkait dengan progres ya Penetapan di P3K dan juga bagaimana atau jadwal Penyerahan SKP3K Sehingga nantinya teman-teman semua bisa mengecek langsung Daerah teman-teman semua apakah telah 100% atau tidak Untuk progres penetapan di P3Knya Khusus bagi rekan-rekan yang telah lulus di P3K tahun 2022 Dan ada juga beberapa informasi terkait dengan P3K tahun 2023 Seperti yang kita ketahui telah diinformasikan di video-video kami sebelumnya Bahwasannya untuk P3K tahun 2023 dan juga 2024 nantinya Mas Muntinda di Mekarim telah mengeluarkan regulasi baru Terkait dengan marketplace guru dan juga penyelesaian tenaga non-ISN menjadi ISN P3K Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K Baiklah informasi yang pertama Informasi yang pertama yang kami dapatkan ini dari BKN 2 Surabaya ya Kantor regional BKN Nah seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya Pada minggu-minggu yang lalu Pemerintah daerah telah beberapa kali mengusulkan pemberkasan khususnya untuk penetapan NIPP3K guru Dan tentunya ini memerlukan proses lagi di penitias reksi nasional dalam BKN yang meluarkan nantinya Dan ini tersebar di beberapa 14 kantor regional BKN Dan tentunya teman-teman yang berada di wilayah BKN 2 Surabaya Ini sudah ada ya progres atau update penetapan NIPP3K guru tahun 2022 Untuk wilayah kerja Jawa Timur per 23 Mei 2023 Nah disini dijelaskan oleh adminnya Loh 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 agak bahaya NIPP3K guru ditetapkan sekarang Tentu tidak dong Justru semakin cepat Proses penetapan semakin baik katanya Saat ini proses penetapan NIPP3K guru sudah mulai dikerjakan Pantau terus progresnya Nah jadi teman-teman silahkan untuk memantau akun media sosialnya Di Instagram maupun juga di Twitter ataupun juga di Facebook atau di Youtube ya Perihal penetapan atau update ya penetapan NIPP3K guru di wilayah kerjanya masing-masing Misalkan untuk kanreg 2 BKN ini di Surabaya Untuk wilayah kerja Jawa Timur ada juga kanreg wilayah 3 BKN Sampai kanreg 13 BKN Nah ini salah satunya teman-teman semuanya Untuk progres penetapan NIPP3K guru Untuk Provinsi Jawa Timur ini belum ada yang masuk sama sekali Pemerintah Kota Batu belum ada Untuk Pemerintah Kota Blitar Nah ini sangat cepat ya Pemda atau Pemerintah Kota Blitar mengusulkan 118 Yang telah diproses atau diverifikasi 118 Pemerintah Kota Probolingo sudah ada progres Pemerintah Kota Madiun juga sudah ada Alhamdulillah Nah untuk Pemkep Madiun juga ini sudah ada ya Bahkan sudah ada yang di ACC Untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk Alhamdulillah ini ada 355 yang di ACC Ada yang BTS Nah ini keterangannya di bawah ya Kalau BTS dokumen usulan dalam perbaikan Dikembalikan ke instansi atau pemerintah daerah Artinya 28 orang Progres penetapan NIPP3K guru ini Dikembalikan ke instansi atau pemerintah daerah Untuk diperbaiki Yang TMS itu adalah dokumen usulan Tidak memenuhi syarat Nah kalau BTS mungkin ini masih mungkin ya Masih mungkin bisa di ACC Misalkan berkas itu setelah dikembalikan Diverifikasi kembali dan dibenarkan Dan juga tentunya Untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang Ini sudah ada progres 282 yang masuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Seperti yang kita ketahui Ini bupatnya itu adalah Yang sekarang menjadi menpan RB ya Alhamdulillah ini sudah ada progres 186 Yang sudah di ACC Nah ini cepat banget ya Jadi teman-teman silahkan untuk mendorong Pemerintah daerahnya untuk segera mengusulkan Progres penetapan IP3K Guru Ke BKN tentunya ya Untuk Kabupaten Pemekasan Ini sudah ada 507 yang di ACC Alhamdulillah ya Jadi tergantung cepat lambatnya itu adalah Pemerintah daerah mengusulkan ke BKN ya Seperti ini teman-teman semuanya Kalau cepat ya itu pasti akan lebih cepat Apalagi kalau tidak ada yang BTS Atau berkas kurang lengkap seperti itu Nah total usul yang masuk untuk Kanreg 2 BKN Ini per 23 Mei itu ada 25.926 Ini IP3K atau baru mencapai 5% Nah kemudian adanya itu memposting kembali Per 25 Mei 2023 Nah ini uploss ya untuk BKN 2 Surabaya Yang terus mengupdate penetapan IP3K Guru Dan Alhamdulillah Progresnya boleh dong dibagi semangatnya Untuk tim penetapan NIP, BKD, dan Kanreg 2 BKN Agar prosesnya melesat Nah ini menurut adanya ya Karena nanti di BKN atau di BKD itu Ada tim verifikator Atau tim penetapan NIP ya Untuk bagi rekan-rekan semuanya Nah kita lihat disini Untuk Pemprov Jawa Timur 2.157 usul masuk Ternyata itu dikembalikan semuanya ya Dokumen usulan dalam perbaikan Dan dikembalikan ke intansi Ada 2.157 yang dikembalikan Ini mungkin ada Mungkin dokumen yang tidak lengkap ya Untuk Pemerintah Kota Madiun Sudah 78 yang di ACC Alhamdulillah Pemerintah Kota Kediri Masih proses verifikasi Untuk Pemerintah Kabupaten Madiun 53 yang sudah di ACC Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nah ini Pemerintah Kabupaten Tulung Agung Jawa Timur Ada 1.427 yang mengusulkan masuk Disini baru Itu dikembalikan semuanya ya Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Mungkin ada Mungkin satu nyataan atau apa yang Tidak lengkap ya Yang dikembalikan lagi ke Pemerintah Intansi Daerahnya Sama untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang juga Disini ada Dan Alhamdulillah untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 307 yang sudah di ACC Ini ada progres yang signifikan Untuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan Ada 85 yang sudah di ACC Dari total 810 usur yang masuk Yang baru diproses ada 722 Dan PTS yang dikembalikan ke Intansi Daerah Ada 3 Pemerintah Kabupaten Sumenev Ada 184 Dan ini hampir di ACC semuanya 183 di ACC Yang PTS hanya 1 Nah ini Pasti bakal sangat cepat Untuk Pemerintah Kabupaten Sumenev nantinya Setelah usulan ini di ACC semuanya ya Untuk Pemerintah Kabupaten Pemekasan Alhamdulillah juga ini hampir 90% 577 yang di ACC Dari total 583 yang di ACC Masuk ya untuk pentapan di T3K-nya Ini sementara untuk Pemerintah Kabupaten Gresik Situbondo, Pasuruan, atau Bojonegoro, Jember Ini belum ada yang masuk sama sekali Dan untuk Pemerintah Kabupaten Jombang Alhamdulillah usul masuk telah memasuki masa proses Ada 455 orang Dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto ya Ada 211 yang di ACC Alhamdulillah ya Ini mencapai 95% Dari total yang masuk 225 usul masuk Yang masih proses ada 10 Dan yang dikembalikan atau BTS ada 10 Nah jadi total yang masuk ini mencapai 25.857 Dan total validasi yang sudah di ACC semuanya Ada 2277 Alhamdulillah Semoga teman-teman semuanya Tidak ada kendal apapun ya Tidak ada yang TMS ya Yang BTS Kalau BTS itu memungkinkan bisa diperbaiki kembali Kalau TMS itu mungkin tidak memiliki syarat ya Seperti itu Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya Tidak ada yang TMS Tentunya BKN Dan juga Panitia Seksi Daerah Dalam hal ini yang memproses Untuk penetapan IP3K Guru Disehatkan selalu Dan mudah-mudahan progresnya cepat ya Antara pemerintah daerah Mengusulkan kepada BKN itu cepat Nah ini seperti yang di-update Langsung oleh BKN 2 Surabaya Kita aplos untuk BKN 2 Surabaya Yang mencapai 9% Alhamdulillah Persentase penetapan IP3K Guru Untuk BKN 2 Surabaya Ini mencapai 9% Kita tunggu penetapan IP3K dari kantor regional yang lainnya Mudah-mudahan ini dipublikasikan sama dengan BKN 2 Surabaya Karena ini sangat penting Dan tentunya cepat atau lambatnya Penyerahan SKP 3K ditentukan oleh Persentase penetapan IP3K Guru Per daerahnya Itu ya teman-teman kuncinya ada disini Ya seperti itu Dan mudah-mudahan teman-teman Disehatkan selalu Dicukupkan sekian Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Sekali lagi Tetap pantau channel kami Karena kami akan menggambarkan Berkait dengan Persentase untuk penetapan IP3K Guru Progress terkini Apakah teman-teman sudah mendapatkan IP3K Ataupun juga belum Karena nantinya Setelah mendapatkan IP3K itu Satu bulan kemudian SK itu wajib diterbitkan oleh Pemerintah daerah Seperti itu Wabillahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh